Beginilah situasinya saat petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Datar menggerbak sebuah rumah di kawasan Jorong Mudik, Lintau, Buo. Dua laki dan satu perempuan terindikasi tengah berpesta sabu. Perempuan yang terjaring bernama Eka dan merupakan caleg dari Partai Gerindra untuk dapil Tanah Datar. Salah satu tersangka pria telah lama menjadi target petugas. Dari lokasi petugas amankan tiga paket sabu, alat hisap, serta plastik lip. Di dalam rumah tersebut yang wanita itu sedang menggunakan narkoba, yang satunya tidur. Di pengledahan disaksikan oleh wali Jorong. Di rumah tersebut ditemukan sabu-sabu paket sedang dan satu paket kecil sabu-sabu di wanita yang calon legislatif tersebut. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapolres Tanah Datar untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk tersangka Eka calon anggota legislatif ini, harus menunda niatnya untuk menjadi seorang anggota Dewan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ryo Mai Putra melaporkan untuk NET.